Telur-telur, kulat-kulat, kepong-pong, kupu-kupu, terima kasih. Pendidikan itu ibaratnya seperti nada indah yang keluar dari suara nyanyian maupun alat musik. Nada indah membuat hati kita senang saat mendengarkannya. Itulah pendidikan, hati kita senang ketika kita dapat meraih mimpi di masa mendatang. Mendapatkan pendidikan yang layak adalah dambaan setiap anak. Tapi bagi anak-anak di pedalaman, itu adalah hal yang mustahil. Dikarenakan kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar, membuat sebagian anak harus memendam mimpinya demi mendapatkan pendidikan yang layak. Nama saya Rika Hia. Saya adalah salah satu guru tangan pengharapan yang ditugaskan untuk mengajar di pedalaman Timur Tengah Utara. Saya sangat bersyukur karena Tuhan izinkan untuk bisa membantu anak-anak ini terbebas dari putah huruf, putah angka, dan mengajarkan pendidikan karakter. Tidak jarang, di sini anak-anak masih kurang dalam bersikap sopang santun. Memang tidak mudah, tetapi saya dan rekan saya tetap berjuang sehingga anak-anak dapat terus bersemangat untuk meraih mimpinya. Halo, kami mau pergi belajar dari rumah ke rumah ini angkota kami berdua. Oke, perjalanan ke rumah siswa. Sifat-sifat benda tadi digolongkan menjadi berapa? Iya. Lapa? Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Guru Pedalaman di Kentari Timur Tengah Utara. Kepedulian kita adalah hadiah yang terindah bagi mereka. Helping people live a better life.